Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan tetap kuat untuk kita semua. Saya berterima kasih pada Panidia, PRG Jepang Surabaya, IAKAS, dan Departemen Kardiologi telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan masalah tentang COVID-19. Baik, saya izin untuk share screen saya dulu. Suara saya sudah jelas, mohon maaf. Suara saya sudah jelas? Jelas, jelas, jelas. Bentar, bentar mohon maaf, ada sedikit. Sampai jumpa. Terima kasih, ini judulnya memang General Overview dan Endless. Ini yang mudah-mudahan saya bisa menyampaikan judul yang agak proud gini ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin saya bisa mulai dengan patuh kinesis COVID-19. Sejauh sekalian kita telah belajar banyak mengenai tentang COVID ini. Dan COVID ini karena virus, jadi dia bisa bereplikasi setelah masuk ke dalam jaringan. Masuknya secara jaringan ini setelah diterit oleh para pakar memang dibantu oleh apa yang disebut dengan receptor S2. Dan ada semacam full receptor namanya transmembran proteinase serin 2. Dengan ini maka dia bisa masuk dan melakukan infeksi virus. Nah, di mana saja S2 receptor ini ekspresinya. Dan di mana yang tinggi, mana yang banyak. Ternyata sejauh sekalian yang paling tinggi di daerah gastrointestinal. Kita lihat di sini high, merah. Kemudian jantung ternyata intermediate saja. Paru minor. Tapi justru nanti di sini akan mulainya COVID-19 karena memang transmisinya adalah airbron. Baik, ini satu penelitian yang mungkin ini menjadi pertanyaan. Nanti ada data-data yang saya sampaikan bahwa sebenarnya distribusinya ini bisa enggak menjadi lebih higher expression gitu ya. Ternyata betul apa yang sudah ditelit oleh salah satu pakar di sini menelitkan penelitian tentang distribusinya ACE, CD157, CD26, dan molekul-molekul lain. Yang menyimpulkan di sini bahwa pada penelitian asma, COPD, hipertensi, smoking, obesity, dan milk itu ekspresi S2-nya dan CD157 itu lebih tinggi. Dibanding siapa? Dibanding anak-anak orang normal. Jadi ini sekali lagi nanti akan menjelaskan kemana ada comorbid untuk risiko yang lebih tinggi pada kelompok yang tadi saya sebut. Baik, sekarang saya sedikit mau tidak mau kalau kita bicara COVID harus menjelaskan imunologi. Walaupun ini bagi saya juga enggak mudah, tapi ya sekali lagi saya ingin meringaskan saja bahwa imun sistem kita itu ada dua macam. Ini imun respon dan adaptif. Dua-duanya bertujuan untuk melawan virus tadi yang masuk ke dalam jaringan. Tapi apa yang terjadi adalah diprodukannya situkin-situkin, ini suatu protein-protein yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Di sini yang meningkat adalah situkin type 1 dan type 3 yang ini merupakan sebetulnya tujuannya untuk antiviral. Tapi kalau virusnya masuk terus berlebihan maka akan menyebabkan terjadinya situkimia yang hebat. Lalu berikutnya adalah adaptif, imun respon. Ini yang nanti menjelaskan adanya perubahan-perubahan dalam leikositopeni. Nanti L-rasionya meningkat. Itu adalah sebaiknya ini karena ada semacam migrasi dari sel-sel radeng di pemudara masuk ke dalam jaringan paru. Ini sebetulnya sekali lagi tujuannya untuk mematikan tadi virus-virus. Tapi apadah ya yang terjadi justru terjadinya peningkatan, adanya peningkatan situkin pro-inflamasi. Nah ini juga menjelaskan lagi bahwa respon adaptif itu maka ada perubahan-perubahan dari sel-sel ini CD4, CD4, CD8 berubah. Kemudian TREC-nya, TREC ini sebenarnya harusnya menjadi situkin anti-inflamasi. Tapi dengan adanya COVID-19, dia menjadi lebih sedikit. Jadi kesimpulannya situkin inflamasi, pro-inflamasi lebih banyak daripada yang anti-inflamasi. Artinya memang disini menyebabkan satu, ada peripheral blood t-cell cone yang menurun dengan bertambahnya virus dan infeksi, serta bertambahnya severity disease. Nah tadi ada istilah yang namanya badai situkin. Ini juga, badai situkin itu apa? Badai situkin adalah hiper situkinia. Situkinia, jadi pembanjirnya situkin pro-inflamasi dalam pemeluh darah ya. Sebagai akibat tadi, ini adalah epitelmaru, ada peningkatan. Ini, gambar ini ada tiga stage, tiga stage dari perjalanan penyakit COVID-19 yang ini nanti kalau disini suatu mencapai atau menjegah terjadinya kematian ya. Di stage mana kita harus berbuat supaya kita bisa menjegah terjadinya kematian. Stage pertama adalah inisiasi. Ini sebenarnya patung yang tepat untuk dilakukan pengobatan dengan cara mengeblok tadi ya. Jadi sudah saya jelaskan ada situkin-situkin yang diproduksi karena adanya infeksi di epitel paru. Nah ini kalau sudah hari kelima, ini makin banyak amplifikasi. Dan amplifikasi kemudian sudah terjadi masif situkin sekresi. Dan kalau sudah melebih dan tidak sembuh setelah penanganan kurang tepat atau tidak sembuh setelah hari kelima belas, maka ini ada stage namanya situkin-situkin yang sudah terjadi pada situkin di sini. Artinya situkin-situkin ini sudah masuk ke dalam pemudara dan ini sudah menjalankan sistemik. Sehingga akan terjadi multi-organ damage di seluruh tubuh kita. Yang awalnya ada di paru, maka menyebar ke seluruh tubuh kita. Maka slide ini ingin menjelaskan adanya dari badai situkin dan bagaimana dia bisa melakukan kerusakan pada jantung. Tadi sudah saya jelaskan di sini adanya, mulainya ada infeksi COVID ke paru, lalu terjadi pada situkin. Bagian-bagian apa saja yang bisa terjadi pada jantung dan apa dampaknya. Pada koronan bisa terjadi di mikro maupun di makro, terjadi penyumbatan, obstruction, ada rupture, ada instability plug, sehingga terjadilah acute coronary syndrome. Badai situkin ini juga akan bisa menjawabkan langsung ke otot-otot jantung, terjadilah myokarditis. Dan ini yang menyebabkan terjadinya heart failure. Kemudian kerusakan-kerusakan otot jantung tadi akan menjawabkan juga aritnya, sehingga apa saja yang bisa menyebabkan atau mekanisme apa adalah Satu, direct toxicity, hypoxemia mediatif, supply demand mismatch, kemudian situkin dan GI, ini yang nanti akan menyebabkan kelainan-kelainan apa saja, yaitu acute coronary syndrome, adiknya venus rumbu embolism, mungkin adik-adik kedua akan ada pemenjalanan yang lebih baik. Myokarditis dan heart failure. Nah, sejauh sekalian, kalau tadi hanya ilmunya, sekarang saya akan memberikan data-data. Ini adalah data dari meta-analisis yang menjelaskan risiko komorbid. Apa saja komorbidnya, kita lihat di sini, data di sini, hipertensi ini, hipertensi, hipertensi rasionya, risikonya dua kali. Kalau dilihat di sini, yang paling tinggi yang mana, yaitu COPD juga lima kali, cerebrovascula disis tiga kali. Jadi, sekali lagi, bila ada komorbid, maka risiko terinfeksi COVID menjadi lebih tinggi, tadi berhubungan dengan adanya ekspresi yang berlebihan tadi, ACE2 receptor. Nah, kemudian ini adalah satu meta-analisis, sekali lagi, seberapa besar kardiofaskular disis burden-nya pada COVID-19. Meta-analisis memberikan sebanyak 2.761, ternyata yang tertinggi prevalensinya adalah hipertensi. Kemudian disusul oleh myocardial damage, acute cardiac injury, aritmia, heart failure, sampai heart partitation. Jadi, saya lagi jawab sekalian bahwa, beredanya ini, lalu meta-analisis dari mortalitas. Mana yang mortalitasnya menyumbang tertinggi untuk terjadinya kematian. Ternyata, kalau saya terjadi kardiofaskular injury, itu 12 kali akan lebih mudah mengalami kematian. Disusul oleh yang lain, heart failure juga kemikian, termasuk aritmia, hipertensi, coronary heart disease. Bila ada ini, komplikasi yang sudah saya sebut, maka angka kematiannya atau risiko kematiannya akan meningkat. Nah, saya sedikit agak lebih dalam lagi melihat kondisi jantungnya, dilihat dari gambaran ego. Dari gambaran ego, itu ada 4 yang bisa terjadi. Kalau kita melakukan perusahaan, apa saja? Ada 1, hiperdynamic cardiac function, kemudian terjadinya stress, injus kardiofaskular injury, akut subuh. Kemudian adanya akut pulmonori hipertensi. Dan terakhir adanya diffuse myocardial inhibition, kali ini sudah agak lama. Nah, ini kondisi hiperdinamik, sebetulnya EF-nya masih bagus, tensinya bagus. Ini terjadi karena ada systemic inflammatory response, sebagai response adanya inflamasi secara sistemik. Kemudian mungkin ada increase preload, dan ada setting adanya peripheral resistance yang menurun. Lalu kondisi yang tiga, ini laporan tiga kasus yang menyebabkan terjadinya stress kardiofaskular, atau takut subuh. Jadi ada baloning di apikal, kemudian ada waktu kurang 5 menit ya, karena ketat patah sembak. Tadi ada gangguan. Kemudian ini ada akut pulmonori hipertensi, kita lihat di sini RV-nya membesar, ada meconil sign. Dan lihat, di sini ada RV yang sangat dilatasi. Nah, kalau sudah lama maka terjadi direct myocardial damage, sehingga terjadi EF yang rendah. Nah, ini adalah meta-analisis dari teman kita yang membuktikan bahwa pada kondisi yang sangat buruk terjadi, insiden aritmianya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Dan dari meta-analisis, ini prevalensi aritmianya sekitar 19%. Nah, sekarang ini adalah sistematik review dan meta-analisis lagi, apa saja predictor yang menyebabkan perlindungan dengan COVID meninggal. Satu adalah hipertensi, kemudian koronial hard disease, diabetes, dan CKD. Kita lihat di sini CKD, kalau ada penderita CKD, maka 15 kali lebih mudah meninggal. Kalau kita eko lagi sebagai predictor kematian, dan ternyata perlindungan ini membuktikan bahwa rendahnya ada gangguan RV function, dilihat dengan kritis tabse-nya dan RV stir-nya menurun, itu mengrompakan predictor untuk kematian. Juga kalau GLS-nya menurun, ini sebagai tanda adanya disfungsi LV, itu menjadi predictor kematian. Nah, ini yang mungkin satu slide terakhir, Prof, yang ingin menjawab bahwa apakah ACE, INIB, dan ARB merugikan untuk perlindungan COVID, ternyata dari meta-analisis yang melibatkan 8,3 juta pasien ini, terbukti bahwa ACE dan ARB justru menurunkan risiko COVID. Ya, tinggal di-adjust, ini yang variablenya. Nah, ini adalah samperinya, Prof. Samperinya adalah memang tidak lepas bahwa peran imunologi itu sangat penting, ada tiga fase, dan ada fase mana kita harus melakukan pengobatan itu sangat penting. Kemudian COVID-19 ternyata tidak hanya paru yang terkena, tapi seluruh organ, dan dapat menyebabkan multiple organ failure. Pada jantung akan bisa terjadi myocardial injury, myocarditis, acute coronary syndrome, dan heart failure, serta penestrian Ibu Ibu Uli. Sekian, Prof, saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai overview, mudah-mudahan ini bisa membantu sejauh sekalian memahami tentang COVID dan pengaruhnya pada jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera.